Selain untuk menindak kecurangan pemilu 2024, hak angket di DPR juga dinilai bisa digunakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Terkait hal ini, PDI Perjuangan memastikan bahwa Megawati tak ada niat untuk memakzulkan kepala negara. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut dipastikan Ketua Tim Demokrasi Keadilan TDK Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis. Dikatakan Todung, Megawati memang mendukung wacana hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilihan Presiden Pilpres 2024. Namun hak angket yang dimaksud untuk mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Ditegaskannya, hak angket tersebut tidak ada hubungannya dengan pemakzulan Jokowi. Megawati disebutnya tak ingin pemerintah goyang hingga 20 Oktober 2024. Bahkan ketum PDIP itu melarang para menterinya untuk mengundurkan diri dari kabinet. Lebih lanjut dikatakan Todung, proses pemakzulan dan hak angket terpisah. Sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 semakin kuat berembus. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan P3 menggunakan hak angket di DPR. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.